Selamat malam semuanya, selamat datang di acara Beta Talk pada malam ini. Topik yang diambil adalah mengenal Alien Grey dengan narasumber Mas Nur Agustinus. Ini sendiri dikenal dengan nama Zeta Reticulant, terkenal sejak kristiwa Roswell tahun 1947. Diperkirakan Alien Grey itu berasal dari Zeta Reticuli II, kemudian ditangkap, diubah secara genetik oleh kelompok alien dari Orion. Kemudian rekayasa genetik ini menyebabkan Grey menjadi nyari seperti robot. Kemudian ada juga beberapa jenis Alien Grey, yaitu yang bentuknya kecil, ada juga yang tinggi. Sebenarnya apa sih Alien Grey ini? Apa hubungannya dengan mitos-mitos di dunia kita? Seperti goblin, tuyuh, dan sejenisnya? Apakah agenda dari Alien Grey di planet bumi ini? Mari kita pembahasan dan diskusi bersama Mas Nur Agustinus pada sesi kali ini. Silahkan Mas Nur. Ya, terima kasih Mas Nuki. Selamat malam, rekan-rekan semua. Selamat bergabung di Betatalks. Di malam ini kita akan membahas tentang Alien Grey. Alien Grey ini kan sudah sangat umum sekali, jadi sebetulnya kita bisa, nanti kita bisa bahas bersama ya, apa sih kira-kira agenda dari Alien Grey ini ya. Jadi, Alien Grey ini tadi seperti dikatakan oleh Mas Nuki bahwa memang sangat sering dihubungkan dengan peristiwa di Roswell ya, tahun 1947. Namun, sebetulnya Alien ini itu belum populer di tahun itu ya. Jadi, Alien ini populernya di tahun 80-an. Nah, kenapa kok populernya di tahun 80-an? Jadi, kalau di tahun-tahun lebih awal, misalnya tahun 40-an, 50-an khususnya, kemudian sampai tahun, ya mungkin kita tahun 70-an, itu lebih banyak alien-alien atau mal keluar angkasa yang muncul itu adalah berbentuk seperti manusia. Dan mereka pada umumnya disebut dengan Space Brotherhood gitu ya, atau biasanya juga seperti yang berjumpa dengan Adamski, itu kan mengaku dari Venus ya. Jadi, Venusian itu berbentuknya seperti manusia. Yang kemudian berkunjung ke Pentagon ya, selama setahun itu, lebih dari setahun rasanya ya, 10 tahun rasanya, itu juga Venusian, bentuknya seperti manusia yang dikenal dengan nama Valiantor. Lalu, yang bertemu dengan Billy Mayer ya, terlepas percaya atau tidak, terlepas nanti kita bisa diskusikan juga. Itu juga, apa, sosoknya itu penampilannya juga seperti manusia. Nah, kira-kira di sini, secara umum memang humanoid ya, jadi seperti manusia juga, cuman sosoknya beda. bedanya, ya kita akan kenal dengan sosok yang berkepala besar, seperti itu. Jadi, secara umum dianggap bahwa grace ini sudah ada di antara kita. Bahkan ada banyak dokumen juga yang mengatakan bahwa grace ini bisa melakukan time travel, sehingga ada yang mengaitkan dengan teori engine alien, bahwa grace ini melakukan rekayasa genetik, ya, dan sebagainya ya. Kemudian, dia adalah, ada yang mengaku bahwa dia adalah keturunan dari manusia sekarang ini, jadi dari masa depan, yang sudah mengalami evolusi, kerusakan genetik, dan kemudian kembali ke masa kita saat ini, dan berusaha untuk memperbaiki genetiknya. Itu beberapa pandangan atau teori yang ada, ya. Nah, untuk pengantar ya, jadi memang alien kiri ini juga disebut sebagai seta etikulans. Kenapa kok bisa disebut ini, memang ada ceritanya sih sebetulnya. Dan ini juga dihubungan dengan peristiwa di Oswald, sehingga sebetulnya disebut dengan Oswald Grace atau Grace, ya. konon makhluk luar angkasa. Jadi, ini dianggap sebagai dari semesta yang sama dengan kita, kemudian dari planet lain, ya. Jadi, bukan dari dimensi lain, bukan dari, apa ya, bukan dari bumi sendiri, gitu ya, tapi dari luar angkasa. Oleh karena itu, ada juga yang menyebutnya sebagai ekstraterrestrial biological entities, ya, atau events, ya, gitu. Nah, menurut seorang jurnalis yang bernama C.D.P. Bryan, ini 73 persen dari semua pertemuan alien dengan manusia, yang terutama yang dilaporkan di Amerika, itu menggambarkan sosok makhluk yang ditemunya itu adalah seperti Grace. Dan data statistik ini jauh lebih tinggi daripada di negara lain. Jadi, memang agak aneh juga, agak ya, mungkin dianggap akan menimbulkan banyak pertanyaan. Kenapa Grace ini banyak sekali muncul di Amerika Serikat, namun statistiknya agak kalah dibandingkan dengan Amerika untuk negara-negara lain, seperti di Inggris, di Australia, di Eropa, di Indonesia juga, ya. Di Indonesia kan seringkali kebanyakan makhluk aliens yang datang itu, yang bertemu itu, ya, seperti manusia biasa, seperti Nordic, gitu ya. Jadi, klaimnya memang bervariasi, tapi biasanya Grace ini digambarkan sebagai humanoid dengan tubuh kecil, kulitnya halus berwarna abu-abu. Itu sebabnya dia disebut Grace, karena Grace kan abu-abu, ya. Kepalanya besar, kan otak ya, tidak berambut. Mata hitam besar. Memang di beberapa, ini referensinya memang film, tapi film yang dibuat berdasarkan kisah nyata, ya. Artinya kisah nyata itu sesuai dengan pengakuan saksi, yaitu ada di dua film. Pertama adalah filmnya, komunionnya dari Wesley Strieber. Yang kedua adalah film Fire in the Sky dari yang pengalamannya Travis Walton ketika diculik oleh alien. Nah, di kedua film ini yang bagi saya menarik adalah ditampilkannya bentuk Grace-nya itu sebetulnya adalah topeng atau seperti helm. Jadi, bentuk aslinya tidak seperti ini, ya. Mungkin kita bisa bayangkan, ya, seperti seperti Darth Vader di Star Wars itu dia pakai mask itu, pakai topeng, nah, topengnya ini bentuknya, ya, seperti ini. Jadi, itu yang membuat kepalanya dia kelihatan besar, ya, karena dia pakai semacam helm dan matanya juga besar karena itu seperti helm. Itu, itu dari penggambaran film itu, ya. Namun, film itu kan juga dibuat berdasarkan keterangan dari saksi, ya, atau korban yang dijulik oleh alien itu. jadi ini memang masih banyak, banyak spekulasi dan banyak yang bisa didiskusikan apakah memang bentuk fisiknya seperti ini atau ini hanya sebagai helm, ya. Lalu yang, hal lain yang sering ditanyakan adalah alien ini kan canggih, kenapa dia kok telanjang? Nah, ini pertanyaan yang wajar. Sebetulnya, kalau dari perjumpaan yang dialami oleh Betty dan Bernie Hill waktu dijulik oleh alien di tahun 1961, mereka pakai pakaian, mereka pakai seragam, pakaian seperti itu. Dan pakaian yang dijatuh di Roswell pun juga pakai baju, pakaian. Nah, kenapa kok pakai atau kenapa kok digambarkan teranjang? Ini sebetulnya ada pengakuan dari seorang whistleblower, ya, dia seorang microbiologist yang bernama Dan Burris yang pernah bekerja di instalasi S4 yang di dekat area 51 juga, itu dia mengatakan bahwa alien ini yang kemudian yang ditangkap dari UFO yang jatuh di Kingman, bukan yang di Ian, bukan yang di Roswell, tapi di Kingman di tahun, kalau tidak salah, jatuhnya tahun 1953 atau 1954, alien ini yang kemudian disebut dengan J-Rod, itu dia sengaja ditaruh di sebuah tempat dan tidak diberi pakaian, jadi ini ada penilasannya di bukunya, ya, bentuk. Nah, jadi memang alien grace ini menjadi terkenal, walaupun di awal-awalnya itu ketika kasus penculikan Barney dan Betty Hill itu memang belum belum apa ya, belum jelas dikatakan itu sebagai makhluk grace, ya. Itu menjadi sangat populer ketika bukunya Whitley Stable yang berjudul Komunion itu jadi bestseller. Nah, jadi selain ini dihubungkan dengan Betty dan Benny Hill itu, itu juga berkaitan dengan UFO-UFO yang jatuh, termasuk UFO yang jatuh di Roswell di tahun 1947. kenapa kok bentuknya seperti ini, itu ada yang menduga bahwa kalau makhluk itu sudah cerdas, sudah teknologinya tinggi, apa-apa pasti akan dibantu oleh robot atau mungkin mekanik itu sehingga secara fisik tidak bergembang, jadi akhirnya mengecil, tetapi karena fokus pada kegiatan kotaknya, maka kotaknya atau kepalanya yang lebih besar, itu ada pendapat seperti itu. Dan memang yang menarik sebenarnya kalau buat saya mempelajari tentang ufologi ini, kenapa kok alien jenis ini populer sekali atau dipopulerkan dan di banyak film justru yang belakangan alien jenis ini adalah alien yang digambarkan jahat, digambarkan akan melawan invasi, dihubungkan dengan banyak kasus penculikan alien oleh alien jadi orang kemudian ketika melihat sosok ini tidak lagi menjadi sosok yang lucu atau yang menarik seperti digambarkan di filmnya Spielberg dulu seperti di extraterrestrial atau di Ghost Encounters atau other kind tapi kemudian menjadi alien yang ini yang jahat jadi bentuknya secara umum seperti ini ini sebetulnya semua saya yakin sudah pada tahu jadi matanya besar kepalanya tanpa rambut kemudian kulitnya pucat tubuhnya kecil tapi yang perlu diketahui juga bahwa sebetulnya yang disebut dengan grace ini 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 tidak cuma yang kecil ada banyak sekali variasi di sini gambarnya ada yang mulai dari yang pendek sampai yang tinggi nanti ini saya juga bahas secara satu persatu nanti kalau di runut ke masa lalunya setelah alien yang jenis jenis seperti ini banyak sudah diceritakan di novel-novel fiksi ilmiah ya di tahun-tahun 1900-an itu jadi memang asal-usulnya ini jelas sulit untuk ditentukan walaupun ada yang menganggap itu dari seta retikuli khususnya seta dua retikuli karena itu berdasarkan peta yang terlihat yang dilihat oleh Betty Hill waktu dibawa di pesawatnya alien itu dan kemudian oleh Marjorie V seorang guru matematika dia bisa membuat simulasi tiga dimensinya dan mungkin membuat peta itu dan diketahui itu adalah bintang dari seti dua retikuli namun kalau kita merujuk terita-terita ke novel-novel sain fiksi yang sebelumnya itu di tahun 1933 memang sudah ada novelis Sweden Gustav Sandgren yang menggunakan nama Pena Gabbel itu menulis fiksi ilmiah judulnya Den Okandavaran The Unknown Danger dan menggambarkan ras mahluk luar angka saya mengenakan pakaian yang terbuat dari kain abu-abu lembut dan pendek dengan kepala kotak besar dan mata besar gelap dan berkilau di novelnya juga ada ilustrasinya sehingga orang dengan mudah bisa membayangkan bentuk aliennya juga alien yang muncul di novelnya S.G. Wells itu juga sama ya kemudian ada juga dari gambaran ilustrasi tentang Little Green Man yang waktu itu dianggap dari Mars jadi itu hampir sama bahwa makhluk warangkasa ini kecil-kecil ya jadi itu yang juga membuat banyak orang yang skeptik tentang keberadaan alien green nah di ufologi memang kita kenal ada beberapa jenis alien kita pernah bahas adalah alien yang jenis reptilian ya di beberapa minggu yang lalu itu biasanya dianggap sebagai alien yang hostile yang jahat permusuhan lain tipe seperti kulitnya seperti kadal gitu atau juga punya mata seperti matanya ular ya nah ini seringkali kemudian orang-orang yang pas tertangkap kamera video kemudian tiba-tiba blink matanya menjadi selirit gitu lalu dianggap dia adalah reptilian kemudian ada juga tipe-tipe yang lain tipe alien yang seperti insect ini jadi kemudian ada nordic alien ada man roswell alien dan ada juga alien jadi ini kira-kira gambaran yang umum yang kita kenal di ufologi jenis-jenis alien nanti variasinya bisa lebih banyak lagi karena ada yang jenis burung avian gitu ada yang jenis juga kucing lain gitu dan macam-macam nah ini yang menarik jadi saya coba untuk memberikan gambaran secara apa ya secara analisanya dari sudut pandang yang beda karena kalau dari sudut pandang ufologi jelas ya grace ini alien dan grace ini dianggap dari luar angkasa walaupun ada yang beranggap bahwa ini bisa saja dari dimensi lain atau dari dunia paralel dan sebagainya atau dari masa depan ya itu saksa-saksa setiap orang bisa punya pemikiran seperti itu tapi ini kita bisa lihat ada seseorang yang bernama Joe Nichols ini dia membuat semacam alien timeline dimana alien timeline ini dia bilang gini di tahun 47 ini alien yang muncul seperti ini little green man kemudian di tahun 51 itu aliennya agak berubah sementara di tahun 52 dimana ada gelombang UFO waves jadi gelombang penampakan UFO yang sangat meningkat di Amerika khususnya itu bentuk aliennya seperti manusia biasanya bersinar-sinar ada di glowing kemudian di tahun itu juga ada flight boat monster ada makhluk-makhluk yang kecil-kecil ini tahun 54 seperti itu jadi seperti flight boat monster yang tahun 52 ini dia tidak muncul lagi di tahun-tahun yang lain terus ada yang bentuk yang berambut dari mahluk jebol yang berambut ini jadi itu menjadi makhluk yang umum muncul di tahun 54 lalu tahun 55 ini ada yang berbentuk goblin terus tahun 56 jadi ada berkembangnya nah di Bernie and Betty Hill ini tahun 61 ini modelnya seperti ini lalu tahun 63 64 65 dan seterusnya tahun 67 Betty Andreessen Abduction ini bentuknya juga sama dan ini kasus yang terkenal tadi Betty Andreessen lalu ini tahun 69 dan dilanjutkan tahun 70 jadi ini kalau kita mengamati seperti ini ini agak ini alien dari mana ya kok beda-beda kok variasinya banyak sekali jadi orang yang yang skeptik juga kan ini kan bisa saja fantasi orang berkembang dari zaman ke zaman nah di tahun 72 ada seperti manusia gitu ya ada yang tahun 73 mulai banyak ada yang ensektoid untuk seperti serangga seperti ya atau Bigfoot juga jadi ini Joe Nichols ini membuat menarik ya studinya dia dia melihat dia mengklasifikasikan jenis-jenis alien ke dalam tahun-tahun sesuai dengan timeline-nya disini kita bisa lihat sebetulnya kepercayaan atau munculnya mulai hebohnya orang-orang dengan alien jenis reptilian itu itu ya di tahun-tahun yang ini yang mungkin sekitar tahun 80-an ini jadi seperti itu nah perkembangannya memang jadi menarik kan jadi kalau kita lihat sekarang ini sekarang ini yang populer memang kembali yang berbentuk seperti Grace kenapa ya memang karena banyak dilaporkan orang-orang yang dijual oleh alien itu oleh alien yang berbentuk Grace dan juga dipopularkan oleh media film dan televisi nah ini kita mau tidak mau kan akan bahas Bernie and Betty Hill secara singkat saja ya jadi di tahun 65 jadi peristiwanya Bernie and Betty Hill ini sudah terjadi pada tahun 61 tapi mereka tidak langsung memberitakan atau menyampaikan ke wartawan karena mereka akan melalui proses dimana mereka kemudian mengalami mimpi-mimpi yang aneh trauma dan kemudian mereka menghubungi konselornya dan kemudian baru mengikuti sesi-sesi hipnoterapis dan akhirnya di suat kabar tahun 65 itu mulai diberitakan nah mereka pada waktu di perjalanan itu melihat benda terbang aneh dan berhenti lalu makhluk-makhluknya dari sana keluar dan membawa mereka masuk dalam pesawat mereka jadi di waktu di dalam pesawatnya di dalam UFO-nya itu Bernie and Betty Hill ini mengalami pemeriksaan medis sehingga tidak diketahui apa tujuannya waktu itu juga jadi mereka tahunya ini juga dari hasil hipnosis juga jadi ketika pulang itu mereka juga tidak merasa ada apa-apa waktu itu jadi dari pengalaman ini memang Betty waktu di dalam pesawat itu melihat ada peta peta bintang yang seperti ini yang kemudian di di interpretasikan bahwa ini berasal dari Z2 retikuli jadi dari Z2 retikuli kemudian ke Z1 retikuli jadi ini semacam peta perjalanan dari mereka dari makhluk-makhluk alien itu lalu ini ada yang ke matahari yang di atas ini matahari ada yang ke meridani ada yang ke glise dan sebagainya nah Gray ini memang sering terlibat dalam klaim penculikan alien di antara laporan pertemuan alien yang tadi Gray mencapai sekitar 50% di Australia 73% di Amerika Serikat 48% di benua Eropa sekitar 12% di Inggris nah laporan ini mencakup dua kelompok Gray yang berbeda nah bedanya apa terutama yaitu berbeda tingginya jadi ketika orang di kalau kita mempelajari lebih khusus tentang alien abduction itu ketika mereka dibawa masuk ke dalam pesawat atau mereka ditaruh dalam suatu tempat entah itu dibawa tanah atau dimana itu itu ada sosok-sosok yang kecil tapi ada juga sosok-sosok yang besar bukan besar tinggi ya kurus tapi tinggi jadi ini berbeda tingginya nah mereka melihat ada sosok yang biasanya juga sama ada yang kecil-kecil seperti itu yang kemudian banyak orang menduga bahwa Grace yang kecil-kecil ini itu lebih bersifat seperti robot mereka semacam atau Android yang fungsinya jadi semacam makhluk pekerja dari yang majikanya dan majikanya itu yang punya postur tubuh yang lebih tinggi dan seringkali itu dihubungkan dengan entah itu reptilian entah itu apakah itu insectoid yang jenisnya seperti mantis dan sebagainya nah ketika orang diculik oleh alien ini ini mereka mengalami seperti PTSD post-traumatic sindrom jadi mereka itu mengalami dampak emosional yang sangat luar biasa sehingga mimpi-mimpi buruk juga jadi beratnya perasaan yang mereka alami itu hampir seperti orang kalau di diperkosa misalnya atau dilakukan sexual abuse atau bahkan terlibat dalam peperangan yang membuat dia traumatik jadi perisiwa ini benar-benar membuat mereka terganggu jadi orang-orang yang dijulik oleh alien ini terganggu dan biasanya dalam kasus-kasus penculikan oleh alien ini korban ini melihat mata yang besar dan mata ini menatap mata korban dan mempengaruhi pikiran jadi mereka akan melakukan komunikasinya secara telepatif jadi mereka berusaha seperti memberikan gambaran langsung ke dalam dalam pikiran korbannya gitu atau sekaligus membaca pikirannya jadi itu yang dilakukan oleh alien-alien ini lalu kemudian ada kasus Roswell dan peristiwa atau novel yang ditulis bukan novel buku yang ditulis oleh Whitley Strieber jadi kalau kita mempelajari kronologi masalah UFO ini itu sebelum tahun 80-an kita tidak akan pernah menemukan ada buku atau ada UFO yang membahas tentang peristiwa Roswell jadi peristiwa Roswell ini kemudian dianggap sebagai suatu peristiwa yang benar-benar sebelumnya itu sangat ditutup rat-rat oleh pemerintah Amerika sendiri dan baru kemudian muncul di tahun 80-an setelah ada peneliti UFO yang kemudian berusaha menggali lebih jauh tentang peristiwa yang pernah terjadi di tahun 1947 dan uniknya alien gres ini kemudian dianggap sebagai makhluk alien yang memiliki UFO-UFO yang jatuh itu jadi sejumlah publikasi berisi penyataan dari orang-orang yang mengaku telah melihat militer Amerika Serikat menangani sejumlah dumanoid yang aneh bertubuh pendek otak seukuran anak kecil lalu di tahun 1987 seorang novelist yang bernama Whitley Strabble itu menerbitkan buku yang judulnya Komunion nah bedanya dia kan biasanya menulis buku novel itu tentang horror lalu dia membuat menulis buku Komunion ini yang di diberi label sebagai buku non-fiksi dan itu merupakan cerita dari pengalaman pribadinya diculik atau bertemu dengan alien dan aliennya bentuknya seperti di covernya buku yang ditulis oleh Whitley Strabble seperti cosok yang seperti kita kenal sebagai Chris ini ada filmnya kalau mau lihat bisa dicari jadi judulnya sama Komunion dibintangi oleh Christopher Morgan jadi filmnya menarik saya sudah pernah nonton film ini dan lain tidak tapi tapi ada hal yang unik sebetulnya yaitu fenomena ini ketika di saya waktu melihat film ini bahwa kehadiran makhluk-makhluk alien ini itu dihubungkan dengan situasi di pemakaman jadi ada horornya juga entah apa karena Whitley Strabble ini kan juga penulis penulis novel horror tapi fenomena alien grey yang digambarkan di Komunion ini juga dikaitkan dengan pemakaman dengan kuburan kemudian ada teori Fortean Fortean itu mengatakan bahwa ada hubungan antara grey dengan ras lain seperti reptoid yang kompleks jadi hubungan mereka itu memang tidak simple tidak sederhana nah ada yang percaya bahwa grey sendiri mungkin berasal dari reptilian dan hasil rekayasa genetika jadi dan berbawa mereka bekerjakan mereka itu sebenarnya ras yang pekerja ya bahkan ada yang bilang jadi kalau kita lihat disini jadi makhluk grey ini ini teori Fortean ini itu dianggap sebagai hasil rekayasa genetik mungkin berasal dari reptilian dan merupakan makhluk-makhluk yang tujuannya untuk pekerja atau buddha dan didugaskannya sebagai tenaga kerja untuk penelitian dan melakukan penawaran dengan ras alien lainnya jadi dijual jadi hampir seperti ini saya bisa buat robot saya bisa produksi robot robotnya ini kemudian dijual jadi sama juga bahwa reptoid ini atau reptilian ini membuat membuat android yang jenisnya seperti Grace ini kemudian selain dipekerjakan sebagai tenaga kerja pelitian untuk kepentingan mereka tapi juga jenis yang ini ini kemudian ditawarkan ke ras alien lain ini loh kami punya produk bagus ini mau beli itu seperti itu nah selain itu banyak ide alternatif termasuk beberapa yang menggambarkan Grace ini sebagai keturunan manusia yang baik jadi mereka datang ke sini dengan tujuan baik mereka datang dari masa depan jadi artinya mereka adalah masa depan kita dan Grace ini adalah keturunan dari manusia sekarang ini yang kembali ke masa kini melakukan perjalanan waktu untuk memantau dan memimping perkembangan nenek moyang mereka jadi kita-kita ini kan nenek moyangnya mereka ini salah satu teori alternatif ya yang ada lalu bagi yang di tahun 90-an sudah mungkin usia sekitar 20-an 20-an lebih pasti akan tahu film X-Files jadi mungkin kalau generasi milenial yang sekarang mungkin tidak kita tahu film ini karena belum lahir nah di tahun 90-an itu ada sebuah film yang sangat menarik dan sangat populer sangat banyak penggemarnya yaitu judulnya The X-Files dan ini mengkaitkan Grace ini dengan sejumlah military industrial complex atau MIC dan teori konspirasi dan teori konspirasi The New World Order atau dan dunia baru sehingga disini juga alien yang di bergeris ini menjadi makin populer dari film jadi tayang pertama kali kira-kira di tahun 1993 dan fenomena alien ini termasuk juga teori konspirasi UFO itu menjadi plot utamanya disamping ada juga episode-episode yang bercerita tentang hal-hal lain yang sifatnya itu unexplained mysteries seperti misalnya ada yang juka kabras ada yang juga tentang monster-monster lain itu banyak sekali ditampilkan di film The X-Files ini nah tapi orang kan tidak semua percaya tentang alien Chris ini jadi ada beberapa pendapat nah ini saya coba kemukakan juga karena ada banyak kita punya sisi yang lain ya sisi yang bagaimana kita melihat Chris ini benar ada enggak sih atau hanya sekedar imajinasi nah ini ada Alisa Raff yang namanya Steven Novella ini mengusulkan dia punya pendapat yang ditulis di Skeptic Guide Universe ini bahwa alien Chris ini adalah produk sampingan dari imajinasi manusia terserah ini mau kita mau percaya atau enggak dengan pendapatnya Steven Novella ini terserah ya jadi fitur paling khas Gray ini mewakili segala sesuatu yang secara tradisional dihubungkan manusia modern dengan kecedasan jadi alien bagaimanapun tidak hanya muncul sebagai manusia tapi mereka harus tampak seperti manusia dengan sifat-sifat yang secara psikologis kita asosiasikan dengan kecedasan salah satunya adalah memang bentuk kepala yang besar kita tidak mungkin bisa melihat atau membayangkan alien yang cerdas itu seperti ubur-ubur misalnya atau misalnya kita waktu melihat film Rifles dimana aliennya bentuknya seperti cumi-cumi kita kan merasa aliennya kok seperti itu kok aneh jadi kita ini kan kemudian membayangkan kalau alien yang cerdas bentuknya minimal seperti manusia tapi kalau seperti manusia kan jelas tidak mungkin karena kalau manusia apa bedanya dengan kita harus dibuat dia lebih tampak cerdas yaitu dengan bentuk di kepala besar ini menurut seorang neurologis Stephen Novella kemudian ada hipotesis ibu mother hipotesis nah pada tahun 2005 Frederick V. Malmstrom ini menulis di majalah skeptik volume 11 edisi 4 tulisannya bisa dibaca di link yang ada di bagian bawah ini nanti materi yang bisa di download sudah saya sertakan ini mungkin bisa dibantu untuk di kolom chat bisa dituliskan link untuk materi jadi Malmstrom ini mengatakan bahwa Gilles ini sebenarnya adalah sisa kenangan dari perkembangan anak usia ini Malmstrom melalui konstruksi wajah grey melalui transformasi wajah ibu berdasarkan pemahaman terbaik kita tentang sensasi dan persepsi anak usia dini ini betulnya pernah kita juga bahas waktu membahas tentang hipnosis ketika orang di hipnosis kemudian dia masuk ke dalam atau orang ketika mengalami near death experience itu dia melihat cahaya putih korong itu ada ahli yang mengatakan bahwa itu merupakan proses memori gemba apa ya ingatan yang muncul kembali jadi pada saat orang ini juga ketika orang mau mengalami atau mengalami near death experience pengalaman hampir mati dia kan melihat lalu lorong yang mengingat cahaya itu merupakan sebuah flashback dari memori ketika dia dilahirkan karena juga setelah setelah dia mengalami cahaya itu lalu akan muncul ingatan-ingatan perisiwa-perisiwa seperti ditampilkan dalam sebuah layar ini juga sama studinya master ini menawarkan alternatif lain dari keberadaan gray jadi respon naluriah intens yang dialami oleh banyak orang ketika disajikan gambar gray dan tindakan hipnosis regresi dan terapi memori yang dipulihkan dalam memulihkan ingatan tentang pengalaman bersama dengan mereka itu temanya umum temanya umum karena muncul modal seperti itu juga telah diusulkan bahwa gray sebenarnya adalah ingatan yang terdistorsi dari pengalaman traumatis memudar seiringnya waktu terutama melalui studi yang oleh master dan community serupa yang mereka temukan hasil-hasilnya seperti itu jadi menurut studinya master ini akan lebih mudah membayangkan diculik oleh makhluk asing daripada menghadapi kenangan traumatis diintimidasi oleh misalnya oleh teman sebaya atau diserang oleh orang yang agresif seperti itu namun yang menarik sebetulnya dalam banyak kasus orang-orang yang pernah diculik oleh alien jenis gray ini sebetulnya mereka mengatakan bahwa ada figur-figur yang dianggap dirasakan seperti lebih feminim tapi ada juga yang figurnya lebih maskulin jadi ada dua gender di sini yang dirasakan oleh korban mendulikan oleh alien nah ini pandangan lain ya dari alibiologi Jack Cohen ini dia mengatakan gambarankah seorang gray sosok gray ya dengan asumsi bahwa ia akan berevolusi dari dunia dengan kondisi lingkungan yang dari planet lain ini gini pendapatnya Jack Cohen ini itu gini ini seperti pernah dikemukakan oleh Mas Ferry pada waktu diskusi juga ketika ada makhluk itu berevolusi di planet lain dengan kondisi yang lain dengan bumi itu susah untuk bisa dibayangkan bahwa mereka akan berevolusi bentuknya seperti manusia di bumi ini jadi dengan perbedaan iklim lingkungan ekologi dengan bumi ini kalau bentuknya terlalu mirip secara fisiologis dengan manusia itu agak susah untuk dipercaya itu menurut Jack Cohen beberapa ufologi juga berdapat bahwa ada kebetulan yang tidak masuk akal sebagai bukti bahwa makhluk luar angkasa mungkin memiliki pengaruh pada evolusi kehidupan di bumi di masa lalu ini yang berkenaan dengan teori engine astronaut seperti itu karena ada teori bahwa di masa lalu itu manusia makhluk-makhluk primata zaman dulu itu direkayasa genetik dicampur dengan DNA-nya alien dan jadi manusia kita jadi itu banyak yang tidak setuju juga lalu alien granny sangat hubungannya juga dengan teori konspirasi jadi beberapa ahli teori konspirasi percaya bahwa granny bagian dari disformasi yang dipimpin oleh pemerintah ini gini mengapa kok bisa muncul pendapat ini karena kalau alien ini memang selalu diusahakan untuk dirahasiakan oleh pemerintah Amerika kenapa kok justru jenis alien ini yang seakan-akan itu malah disodorkan kepada publik ini loh alien yang ada ini loh alien yang jatuh di Roswell ini alien yang menculik jadi ini seakan-akan alien ini menjadi kambing hitam dan menjadi kategori makhluk yang jahat yang buruk punya agenda yang tidak baik dengan kita lalu timbul ada keyakinan dari para penganut teori konspirasi ini bahwa ada disinformasi yang dilancarkan oleh pemerintah Amerika khususnya terutama kampanye untuk penyangkalan atau cover up ya bahwa alien-alien ini juga masuk dari program pengenalian pikiran main kontrol yang dilakukan oleh pemerintah Amerika bahkan sekarang ada juga teori konspirasi yang percaya bahwa mereka alien-alien gray ini membuat hybrid yang tujuannya nanti bisa untuk menggantikan manusia bisa apa menyingkirkan manusia atau juga yang belakangan ada teori yang ngatakan bahwa alien gray ini tidak menculik manusia secara fisik karena seringkali proses penculikannya itu juga tidak tidak apa ya tidak rasional kadang-kadang karena seringkali tidak ada bukti-bukti fisiknya tapi kemudian ini dihubungkan bahwa mereka yang diculik itu bukan badannya tapi soul-nya jadi ada semacam harvesting soul panenan mengambil soul-nya ini sebenarnya menarik kenapa? karena ada teori ini teori sekali-kita karena teori ini juga munculnya dari biasanya dari whistleblower jadi ada orang-orang yang kemudian mengaku pernah bekerja dengan pemerintah termasuk dengan mungkin di bagian-bagian yang sifatnya rahasia itu mereka mengatakan bahwa apa sih tujuannya alien menculik manusia dan apa sih tujuannya alien itu membuat hybrid jadi aliennya itu menculik manusia kemudian manusianya dengan DNA alien dibuat hybridnya dan kemudian muncul ada anak-anak hybrid alien human hybrid anak-anak alien human hybrid ini ini ibaratnya seperti tubuh yang dalam tanda petik masih kosong kosong ini kan perlu diisi jadi mereka itu ini menunjang dengan teori yang sebelumnya yang saya katakan tadi yang di portian teori itu bahwa mereka itu bikin semacam kayak robot seperti robot seperti android yang masih belum punya belum punya pengendali nah ketika orang itu diculik orang yang lain yang diculik soulnya itu soulnya kemudian dimasukkan dalam hybrid ini tapi tidak permanen jadi kalau kita membayangkannya kalau lebih mudah itu gini kalau pernah lihat film avatar itu kan ada kan disana ada planet navi ada aliennya ada makhluknya makhluk-makhluk yang kulit biru itu dan dinginnya kan lebih besar manusia mereka bisa bikin hybrid navi ini lalu ada orang yang kemudian strategik cocok dengan dengan makhluknya dengan hybridnya atau kloningannya ini itu dia kemudian kesadarannya bisa dipindah ke si makhluk buatan yang navi buatan ini dan kemudian yang buatan ini berinteraksi langsung dengan makhluk-makhluk yang lain seperti itu nah ini sama sih sebetulnya kalau kita bisa membayangkan seperti itu jadi hybrid-hybrid yang dibuat oleh alien ini yang mungkin juga kerjasama dengan manusia dalam artian mereka butuh soul-nya manusia butuh kesadarannya manusia karena ada beberapa yang dijulik kan biasanya kan orang-orang yang punya kemampuan lebih tapi secara biasanya secara secara paranormal jadi misalnya bisa bisa apa bisa remote viewing atau bisa apalah dia punya kemampuan paranormal dan itu kemudian di di-updug ya diculik dan kemudian kesadarannya dimasukkan ke dalam hybrid ini ini memang mungkin bagi yang baru pertama kali tahu tentang ini mungkin akan ini kan cuman fiksi ya atau ini kan mungkin cuman apa ya khayalan aja tapi nanti kita terserah nanti kalau memang suka atau mau cari lebih lanjut pasti akan ketemu informasi seperti ini jadi ini bagian dari sebuah apa ya penjelasan tentang kenapa sih ada proses-proses seperti itu tipe grace ini sendiri ada beberapa macam pertama umumnya ada tipe A tipe A ini tingginya 120-150 cm 1,2-1,5 meter tipe yang mengutamakan teknologi kurang bersahabat dengan manusia tipe ini umumnya dihubungkan dengan seta retikulan tipe pekerja dan saintis jadi kenapa tidak bersahabat ya mungkin mereka tidak ada kepentingan untuk menjalin apa ya istilahnya itu menjalin hubungan sosial dengan manusia tidak ada kepentingannya untuk itu mereka lebih pada untuk penelitian sementara tipe B itu lebih tinggi ya jadi bahkan ada yang sampai 3,6 meter jadi ada yang 2,7 sampai 3,6 disebut dengan tall grace ini sebetulnya yang sama dengan yang disebut dengan tall white kalau kita bicara soal tall white alien itu sebetulnya ya tipe yang grace yang tipe B ini tipe tall grace jadi mereka punya kecerdasan yang lebih tinggi dibandingkan tipe A umumnya katanya itu berasal dari gugusan bintang orion tipe B itu dibagi dua ada yang berhidung besar big nose gray itu konon katanya berasal dari petal guise lalu dan juga yang tipe B 2 memiliki sistem organ reproduksi jadi kenapa kalau yang tipe B 2 ini diketahui bahwa memiliki sistem organ reproduksi itu berdasarkan apa yang dikemukakan oleh dan Buris waktu itu dan Buris waktu ketemu dengan alien yang disebut dengan J-Rod itu dia bisa tahu jenis bentuk kelaminnya J-Rod sendiri dan J-Rod kemudian memberikan image ke dalam pikirannya dan Buris itu melalui proses seperti telepatik tentang bagaimana bentuk alat kelamin dari Grace yang perempuan lalu ada tipe C tipe ini tingginya seterah 90 cm sampai 150 cm yang tinggi seterah 1,5 meter dan ini yang paling sering yang katanya yang mengunjungi bumi dengan UFO-nya dan tipe C ini juga dikabarkan kerap melakukan abduksion penculikan terhadap manusia nah menurut beberapa keterangan dari saksi yang diculek ini ini berasal dari juga Orion yang dinamakan Bellatrix sifatnya sedikit lebih bersahabat dengan manusia tetapi untuk urusan teknologi nampaknya tipe ini masih tertinggal dari tipe yang kedua lainnya jadi tipe yang C ini ini kalau menculek itu orang-orang yang diculek itu menggambarkan situasi yang yang tidak modern sama sekali tidak menunjukkan kecanggihan sama sekali mas Nur maaf ke unmute tadi pas saya accept sampai mana tadi sampai tidak menunjukkan kecanggihan sama sekali lokasinya orang-orang yang diculek tidak menunjukkan jadi mereka yang diculek itu di pesawatnya atau di tempatnya itu tidak tidak melihat adanya suasana atau situasi yang canggih karena tempatnya jadi kumuh jadi banyak ya tidak menarik itu yang ditemukakan oleh korban yang diculek oleh alien tipe C ini ini sama seperti yang tadi yang diculek yang korbannya seperti yang dialami oleh Travis Walton nah yang tipe B tadi itu itu yang Big Nose Grey itu itu sebenarnya adalah yang diduga kuat yang menjalin hubungan kontak dengan pemerintah Amerika Serikat di masa presidenya Eisenhower di tahun 54 di tahun 55 itu tipe B ini yang menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak pemerintah Amerika sebenarnya tipe C itu sebenarnya dugaan yang lebih kuat adalah mereka adalah tipe alien grey yang sudah hybrid sudah ciptaan sudah bikinan memang kemudian ada tipe lain yang lebih pendek sekitar satu meter namun bentuknya lebih berotot agresif berbahaya diduga dari legal nah ini hasil hibrida antara grey dengan reptilian kemudian ada juga mini grey yang tingginya cuma 60 cm jadi grey ini kalau dilihat setelahnya ada tipe-tipe yang canggih ada tipe-tipe yang tidak jadi sebenarnya ada yang tipe-tipe cuma android android atau robot nah kalau android atau robot itu sebetulnya mereka kan bukan makhluk yang canggih mereka kan hanya pekerja yang tergantung pemiliknya mau menyuruh dia apa mereka juga tidak perlu tidak tidak mesti bahwa akan punya kendaraan yang canggih seperti pesawat luar angkasa tergantung yang punya siapa nah ini ada informasi kalau kalau ada yang merasa dijulik oleh alien itu matanya alien itu merupakan daerah yang lemah jadi ini yang bisa diserang ada yang bilang bahwa juga kalau dijulik oleh alien ini sebetulnya kita kalau kaki kita diikat jadi gini ini ada yang dalam salah satu website yang pernah saya baca tentang stop abduction itu itu kalau kita misalnya mengikatkan kaki kita keranjang itu alienya tidak bisa nyulik karena alienya mengalami kesulitan untuk membuka ikatan kaki kita katanya seperti ini beberapa ilustrasi ketika orang dijulik ini gambar-gambar ini seperti misalnya ketika PT Andriassen bertemu dengan alien jenis krim ada yang kecil ada yang juga tinggi kemudian ada yang jenis seperti ini yang di belakangan bawah ini yang big nose gray jadi hidung besar nah ini gambar dari tall white alien 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 yang dianggap berwarna kulit putih pucat sebetulnya dan tinggi jadi disini digambarkan mereka berambut tapi juga putih nah ini seringkali juga di dianggap apakah ini jenis nordic tapi sejauh yang saya pelajari ini masih masuk kategori yang disebut dengan tall gray atau tall white alien oke itu mas Nuki yang bisa saya sampaikan di presentasi selebihnya nanti kita bisa diskusikan bersama-sama dianggap yang tinggi ta datang submit